Setelah sosial, sidang lanjutan kasus narkoba jenis sabu dengan terdakwa Chris Mantol balik digelar di pengadilan negeri Jambi. Sidang yang diketuai Hakim Arfanyiani Igo, baga agenda nganin tutupan dari Jaksa ke Jari Jambi. Menurut Jaksa, Chris Mantol ada bukti besalah karena memiliki tiga paket sedang sabu dan harus dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tidak hanya tutupan penjara, Jaksa juga meminta Hakim Arfanyiani menghukum Chris Mantol dengan dedos 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan penjara 6 bulan. Nganin tutupan Jaksa terdakwa hanya bisa diam dan sidang kemudian akan balik dilanjutkan pada selasa 19 Februari 2019 mendatang dengan agenda pembeluan dari terdakwa. Terima kasih telah menonton!